Halo yo, selamat datang kembali lagi bersama gue, Gwong Nyo, bagaimana kabar kalian semua coy, gue doakan selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada ya coy, oke, kembali lagi bersama daily vlog gue coy, kali ini gue masih berada di daerah Karangasem, tepatnya di desa selat ya coy, kebulan kali ini gue mau kerja ke daerah Karangasem, biasanya kalau gue kerja ke daerah Karangasem, biasanya gue pasti buat vlog, karena perjalanan gue lumayan panjang coy, dan di tengah perjalanan gue bertemu dengan pemandangan yang indah ini, dipenuhi dengan sawah, kalau misalnya sendiri, panoramanya memang indah banget, jadi sedikit menghilangkan jenuh ya, dengan melihat persawahan yang ada di pinggir jalan coy, gitu aja, kita langsung jalan, pokoknya kita jalan-jalan terus, melewati sawah semuanya, dan nanti kita akan janjian sama temen gue setelah gue selesai bekerja, berkunjung ke beberapa toko yang harus gue kunjungi, setelah itu kita akan mampir ke salah satu bendungan yang ada di desa, desa apa namanya gue lupa, tapi di daerah si temen coy, oke, seperti apa keseruannya, kalian bisa ikuti terus video gue sampai selesai coy, ini temen gue sudah di depan, karena dia kebetulan baru beli motor baru, sekalian dia ngajakin touring coy, oke, seperti apa langsung aja ke videonya coy, oke, turing kita coy, berdua coy, turing coy, ini temen, punya, baru beli, sekalian, ajak touring, kita mau mampir ke sungai coy, mau mandi-mandi kita mau mandi coy, sama, kalau mau ngomongin bolos-bolos, kita nyari-nyari tempat kayak gini dah, itu masa muda wajib orang, apa namanya, kita jalankan, nah yang namanya bolos, sekolah ya coy, nah Aroh yang penting kan bisa hidup sampai sekarang, yang penting bisa cari duit sendiri, wow, ada air tojun coy, bukan air tojun sih, ini ada rumah ya, oh bagus, wow, keren, tuh kasih lihat ya, keren, wow, mandi disini enak banget loh, mirip-mirip tukat kunda ya, bukan tempat wisata, tapi tempat santai, wow, di bawah, keren kayaknya tuh, ternyata di pelosok ada tempat kayak gini coy, sekalian pulang kerja, kita nge-vlog dulu, gua pengen kasih tau lihat kalian ya, nih, oh, anjir, enak banget sih kalau mandi disini coy, hahaha, tuh, oh, enak banget sih, gila, oke, jadi seperti ini ya tempatnya, mantap, tuh, air bendungan ya, bukan air tojun, wah, keren, 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 ternyata ada tempat tersembunyi coy disini coy, di desa, Desa apa namanya Desa Kikian Sidemen ya Desa Kikian Sidemen tempatnya Hai mantap Hai huh airnya kencang banget ini kalau musim hujan kayaknya banjir sih Hai keren airnya terse banget coy Oh setelah situ juga ada tuh gila Hai ini airnya terse banget tuh woha keren 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 jadi gila ke aktivitas gua pulang kerja kita mampir ke tempat-tempat yang eh enak dikunjungin ya Hai bagus juga buat nongkrong sore-sore juga sore-sore nyantai keren-keren Hai namanya apa ya ah gitu itu ada di depan itu peh tukat unda hulu tukat unda hulu namanya Hai ya kayak gitu lah namanya gua nggak tahu kok pikir bisa bawa motor ke sini ya ternyata nggak bisa coy Wah gua pengen mandi coy kayaknya gua harus mandi ya tapi nggak mungkin gua nge-vlog sambil mandi lah hahaha Oke kita siap-siap dulu gua mau mandi karena ngeliat airnya enak banget banget gua pengen nge-vlog ke sini pengen perosotan perosotan dari situ ke sini wah bawa ban dalam nih enak banget tuh sana anjay keren banget kita kita apa dulu nge-vlog eh nge-vlog kita mau mandi nge-vlog dulu nggak mungkin gua liatin juga jadi gua serib ya ganas ke sini ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati